Borussia Mönchengladbach adalah salah satu dari sedikit klub yang mampu mengalahkan Bayern München musim ini. Bahkan, klub berjuluk di Vohlen itu berhasil menyingkirkan Bayern di ronde kedua di FB Pokal. Setelah menang dengan skor telak, 5-0. Sementara itu, di Vohlen berhasil memetik 4 poin dari dua pertemuannya kontra Bayern di Bundesliga. Borussia Mönchengladbach berhasil menahan imbang Bayern München di Borussia Park dengan skor 1-1 di pekan pertama musim 2021-2022. Kemudian di pekan ke-18, Gladbach berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1, kala bertandang ke Allianz Arena. Sayangnya, hasil positif kontra Bayern München tersebut bisa menjadi satu-satunya pencapaian terbaik Borussia Mönchengladbach musim ini. Sebab, di luar hasil tersebut, performa di Vohlen tak bisa dibanggakan. Ya, Borussia Mönchengladbach sedang tak baik-baik saja. Jika dilihat dari catatan statistiknya, rekor di Vohlen di Bundesliga musim ini juga terlihat memprihatinkan. Lars Tindel dan kolega tercatat sudah menelan 11 kekalahan. Jumlah tersebut bahkan sudah menyamai jumlah kekalahan mereka di Bundesliga musim lalu. Pertahanan mongsung Gladbach musim ini juga buruk. Jan Sommer yang menjadi keeper utama tercatat sudah 48 kali memungut bola dari gawangnya. Artinya, gawang di Vohlen rata-rata kebobolan 2 gol di tiap pekannya. Sementara itu, performa lini depan Gladbach sebenarnya tak buruk-buruk amat. Lars Tindel dan kolega sudah mencetak 32 gol dari 24 pertandingan. Namun masalahnya, performa para penyerang mongsung Gladbach musim ini terlihat kurang menjanjikan. Top skor sementara di Vohlen adalah Jonas Hoffman yang berposisi murni sebagai seorang gelandang serang. Hoffman memimpin daftar pencetak gol dengan torehan 8 gol, mengungguli alasan Neplea dan Bril Embolo yang masing-masing baru mencetak 4 dan 3 gol. Sementara itu, cetatan yang lebih buruk ditorehkan Marcus Turam. Anak dari Lilian Turam itu baru sekali menyumbang gol. Apa yang ditorehkan trio Plea, Embolo, dan Turam musim ini sangat kontras dengan apa yang mereka capai di musim-musim sebelumnya. Di mana, trio Plea, Embolo, dan Turam menjadi salah satu trio paling produktif di Eropa. Secara keseluruhan, performa yang ditampilkan para penggawa Borussia Mongsung Gladbach musim ini bagaikan yoyo. Mereka kerap kali kehilangan poin penting pasca meraih kemenangan, hingga membuat posisi mereka di papan klasmen terus berubah di tiap pekannya. Seperti saat mereka berhasil mengalahkan Bayern München di pekan ke-18. Di dua pekan berikutnya, Gladbach menelan dua kekalahan beruntun. Sebelumnya, di Vohlen malah pernah menelan empat kekalahan beruntun pasca mereka memetik kemenangan 4-0 atas Grutherford di pekan ke-12. Puncak dari performa buruk di Vohlen musim ini terlihat di pekan ke-23. Melawan Borussia Dortmund yang dilatih Marco Rose, pasukan Adi Hu terpulang dengan kekalahan memalukan. Mongsung Gladbach tunduk dengan skor telak 6-0 dari Dortmund yang bermain tanpa Erling Haaland. Kekalahan besar dari Dortmund tersebut semakin membuka fakta bahwa Borussia Mongsung Gladbach memang sedang bermasalah. Sebab sebelumnya di Vohlen juga pernah kalah dengan skor yang sama. Itu terjadi saat mereka dipermalukan di kandangnya sendiri saat tunduk 6 gol tanpa balas dari AC Freiburg di pekan ke-14. Alhasil dengan performa yang inkonsisten itu, saat ini Borussia Mongsung Gladbach tengah tertahan di peringkat 13 Bundesliga, dua tingkat di atas zona playoff degradasi. Dari 24 pertandingan yang sudah dijalani, Gladbach baru mengumpulkan 27 poin. Hasil dari 7 kali menang dan 6 kali imbang. Sementara itu, diajang di FB Pokal, langkah mereka juga sudah terhenti. Pasca menyingkirnya Bayern München di ronde kedua, di Vohlen kalah dari klub divisi 2, handover di babak 16 besar. Hasil yang diraih Borussia Mongsung Gladbach sejauh ini sungguh diluar ekspektasi. Sepeninggalan Marco Ross yang menyeberang ke Borussia Dortmund, manajemen Borussia Mongsung Gladbach menunjuk mantan pelatih Entra Frankfurt, Adi Huter sebagai nahkoda barunya. Penunjukkan Adi Huter bisa dibilang sebagai peningkatan. Sebab di musim sebelumnya, pelatih asal Austria itu berhasil membawa Frankfurt finish di peringkat 5, tiga tingkat di atas Mongsung Gladbach yang dilatih Marco Ross. Selain itu, prestasi yang ditorehkan Adi Huter sebagai pelatih juga tak kalah mentereng. Ia pernah sekali membawa Red Bull Salzburg menjuarai Austrian Bundesliga dan Austrian Cup, serta meraih gelar juara Swiss Super League bersama Young Boys. Semasa di Frankfurt, prestasi Adi Huter juga cukup lumayan. Ia pernah membawa Frankfurt ke semifinal Liga Eropa 2019. Huter juga pernah terpilih sebagai pelatih terbaik versi Serikat Pesepak Bola Profesional Jerman atau VDV. Penghargaan tersebut bahkan ia raih dua kali di musim 2018-2019 dan 2020-2021. Demi mendapat jasa Adi Huter, Gladbach dilaporkan membayar biaya kompensasi kepada Frankfurt senilai 7,5 juta euro. Huter kemudian dikontrak hingga 30 Juni 2024 dan mendapat gaji sebesar 4 juta euro per musim. Angkatan tersebut menjadikannya sebagai pelatih dengan bayaran termahal ketiga di Bundesliga, di bawah Julia Nagelsmann dan Marco Rose. Namun sayangnya hasil yang diraih Gladbach sejauh ini belum sebanding dengan pengeluaran mereka untuk memboyong Adi Huter. Nyatanya bukan perubahan positif yang didapat, yang ada justru sebaliknya. Performa di Vollen menurun dibanding musim sebelumnya. Dengan hasil di luar ekspektasi tersebut, maka wajar bila kemudian posisi Adi Huter sebagai pelatih terancam. Kritik dan hujatan banyak menghujani pelatih 52 tahun itu. Namun, mengutip dari Epi News, Huter justru dikabarkan masih mendapat dukungan dari para pemainnya. Back Niko Elvedi mengatakan bahwa sang pelatih selalu menyiapkan pertandingan dengan sebaik mungkin. Senada dengan rekannya, Jonas Hoffman mengatakan bahwa Adi Huter punya ide dan solusi yang tepat bagi timnya. Selain itu, salah satu penyebab yang membuat Adi Huter masih aman hingga sekarang adalah adanya dukungan dari Sporting Director Club, Max Eberl. Ia begitu percaya bahwa Adi Huter adalah sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Marco Rose. Akan tetapi, kini Adi Huter mesti bekerja sendirian di bawah tekanan. Pasalnya secara tak terduga, Max Eberl, sosok yang begitu mempercayainya justru baru saja memutuskan mundur dari jabatannya pada akhir Januari lalu. Dengan penuh kesedihan, Max Eberl yang merasa bertanggung jawab dengan apa yang terjadi kepada Gladbach musim ini, mengatakan bahwa dirinya sudah lelah dan tak bisa lagi menikmati pekerjaannya. Saat konferensi persnya, pria 48 tahun itu juga menyatakan ingin rehat dari dunia sepak bola demi kesehatan mentalnya. Mundurnya, Max Eberl adalah sebuah kehilangan besar sekaligus menyisakan duka bagi Borussia Mönchengladbach. Eberl telah menduduki jabatan Sporting Director selama 13 tahun. Jika ditotal, masa pengabdiannya di Borussia Park mencapai 23 tahun. Sebelum menjadi Direktur Olahraga, Eberl adalah mantan pemain dan manajer akademi di Vollen. Sebelum mundur, Max Eberl adalah Sporting Director terlama di Liga Jerman. Ia juga jadi salah satu Direktur Olahraga terbaik di Jerman yang sukses membimbing di Vollen kembali menjadi tim yang disegani. Selama 13 tahun masa pengabdiannya itu, ia adalah tokoh kunci dibalik kesuksesan Gladbach, menghasilkan dan mengorbitkan pemain-pemain bintang seperti Marco Reus, Juan Arango, Granit Xhaka, Torgan Hazard, hingga Marc Andre Ter Stegen. Jika dirunut, posisi Max Eberl memang lebih tertekan dibanding Adi Huter. Apalagi musim ini bisa dibilang sebagai musim terberatnya di Borussia Park. Oleh karena itulah, banyak pihak di Bundesliga yang mendukung keputusan Max Eberl untuk mundur dari Gladbach demi kesehatan mentalnya. Kini, posisi Sporting Director Borussia Mönchengladbach diserahkan kepada Roland Firkus yang sebelumnya menjabat sebagai manajer akademi. Sama seperti pendahulunya, tugas pria 55 tahun itu juga cukup berat, sebab ia mesti membangun ulang skuad Gladbach yang mulai runtuh. Selain kehilangan Denis Zakaria di bursa transfer kemarin, kontrak beberapa pemain andalan di Vohlen juga mulai habis. Back andalan mereka, Matthias Ginter akan habis kontrak di akhir Juni nanti. Sementara beberapa pemain seperti Marcus Turam dan Florian Nihousk sudah diincar klub lain sejak musim panas kemarin. Masalah cedera yang menimpa beberapa pemain seperti Lars Tindel hingga Mamadou Donkuri juga menghambat performa tim. Namun, lebih daripada itu, masalah terbesar Borussia Mönchengladbach musim ini adalah penampilan mereka yang inkonsisten. Sebagai pelatih, Adi Huter belum bisa mengatasi inkonsistensi yang sebelumnya juga ditampilkan Gladbach di bawah Marco Ross. Bahkan, jika dibanding pendahulunya, hasil yang dicapai Huter lebih parah. Terbaru, di Vohlen hanya sanggup meraup satu poin, kalah menjamu Wolfsburg di pekan ke-24 Bundesliga. Adi Huter memang dikabarkan masih mendapat dukungan dari para pemainnya. Namun, posisi pelatih asal Austria itu jelas terancam. Manajemen klub bahkan dikabarkan sudah menyiapkan pengganti Huter jika dirinya tak kunjung memperbaiki performa tim. Niko Kovac dan Sabi Alonso adalah dua nama yang sempat mencuat sebagai calon pelatih baru di Vohlen. Terlepas dari segala perubahan yang tengah direncanakan, hal tersebut tak dapat menutupi fakta bahwa tengah terjadi perahara di tubuh Borussia Mongsengladbach. Kini, hal yang paling ditunggu para fans adalah perubahan nyata di lapangan yang mampu menghindarkan tim dari ancaman degradasi. Terima kasih telah menonton!